Intro Di ganjar hukuman seumur hidup, tujuh terpidana kasus kematian Vina dan Eki terus mencari keadilan. Sejak pekan lalu, enam terpidana mengikuti sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon. Dan tidak lama lagi, 25 September mendatang, PK yang diajukan Sudirman akan disidangkan. Tujuh orang ini mengikuti langkah sekatatal mantan terpidana yang telah bebas murni. Tapi, mencari keadilan di negeri kita seperti di negeri-negeri lainnya. Perlu waktu, perlu kesabaran besar, dan mungkin satu lagi, kita perlu keberuntungan. Putusan PK atas sekatatal misalnya kemungkinan keluar paling cepat dalam waktu 3 bulan. Bisakah mencari keadilan gak pakai cara lama? Inilah topik kita yang akan kita bahas dalam Dialog Prime hari ini di studio sudah hadir bersama dengan saya, Etwin Partogi, Kuasa Hukum Sakatatal. Pak Etwin, terima kasih sudah bergabung di MTV Prime Dialog hari ini. Terima kasih, Mbak Peti. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan nanti di segmen selanjutnya akan bergabung bersama dengan kita Pakar Hukum Pidana Azmi Syahputra. Kita mulai dulu dengan Pak Etwin. Pak Etwin, saya ingin mungkin sedikit mereview sidang PK 6 terpidana. Apa yang berbeda sidang PK 6 terpidana sejauh ini dengan PK sekatatal? Ya, saya rasa di sidang PK 6 terpidana ini surplus bukti, surplus saksi yang makin menguatkan bahwa peristiwa yang dituduhkan, pembunuhan dan pemberkosan terhadap Eki dan Fina itu nihil. Jadi, dia seperti kelanjutan dari sidang Ngesahkatatal yaitu memperkuat apa yang sudah kami hadirkan pada peristiwa sekatatal. Jadi, membulatkan, menggenapkan argumentasi kami yang sama bahwa peristiwa itu bukan peristiwa pembunuhan dan pemberkosan tapi itu adalah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan Eki dan Fina meninggal dunia. Anda ingin menyebutkan bahwa ini kemudian menguatkan juga bahwa kematian Fina dan juga Eki di tahun 2016 bukanlah pembunuhan tetapi lebih condong kepada kecelakaan. Iya, saya rasa memang tidak pernah ada yang bisa membuktikan atau menghadirkan bukti. Terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemberkosan itu. Yang menguatkan, yang hanya dijadikan bukti bahwa peristiwa itu ada adalah BAP para tersangka yang juga dilakukan dengan cara mereka mengalami penyiksaan. Jadi, BAP itu yang diadopsi oleh Majelis Hakim ketika itu untuk menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi. Sekalipun pada perkara dari enam terdakwa di luar syakatatal itu mereka sudah mencabut semua berita acara yang dulu mereka buat ketika diminta di Polres, di Polres Serbon. Berita acara itu sudah dicabut, bahkan di tingkat polda. Tapi berkas itu masih saja digunakan, bahkan dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti petunjuk. Jadi, memang alat bukti untuk menguatkan dakwaan jasa atas peristiwa pembunuhan pemberkosan itu memang lemah. Kenapa? Kemudian itu yang menjadi alasan Hakim menjadikan BAP, berita acara pemeriksaan yang sebenarnya kualitasnya bukan alat bukti. Itu dijadikan alat bukti petunjuk. Oke, dari sidang PK-6 terpidana bisa mungkin kita simpulkan bahwa kesaksian-kesaksian dari semua saksi yang sudah hadir bisa kita simpulkan mungkin agak sedikit memojokan posisi dari Ibturudiana pada saat itu yang membuat laporan. Artinya ini menguatkan posisi sakatatal juga dalam proses PK ini? Ya, bukan soal memojokan. Tetapi ini menyampaikan fakta apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa peristiwa delapan orang ini menjadi terpidana peran Rudiana itu sangat besar. Peran Rudiana sangat besar entah kenapa Rudiana upset untuk melakukan penyelidikan penyelidikan tanpa berdasarkan hukum. Gak ada surat perintah. Melakukan penangkapan tanpa surat perintah. melakukan penyiksaan terhadap delapan orang ini bahkan sembilan ketika itu ya delapan ya. Dengan Aldi ketika itu yang kemudian berlanjut tanpa proses penyelidikan langsung naik ke penyelidikan. Tentu perkara ini tidak mungkin ada tanpa peran besar dari Rudiana. Jadi memang bukan jadi menurut saya sih bukan selalu memojokan. Tetapi memang fakta. Fakta atas peristiwa peradilan sesat yang sedang kita saksikan ini yang kemudian diunjukkan penyelidikan kembalinya. Ini kontribusi terbesarnya iya dapat di Rudiana. Kalau Rudiana tidak melakukan penangkapan secara tidak berdasar ya tanpa perintah hukum. tidak melakukan penyelidikan-penyelidikan semena-mena. Ya, peristiwa ini tidak ada. Tidak prosedural. Ya. Tapi karena unsur subjektifitas ya. Unsur subjektifitas kemudian konflik kepentingan ya. Ya, karena korbannya anaknya tidak tahu apa yang mengilhami Rudiana untuk kemudian membuat delapan orang ini tersangka. Apakah karena ada yang surupan yang mengaku bahwa pindah mengalami pembunuhan dan pemberkosan atau yang lain. Tetapi menurut saya memang peran Rudiana untuk menjadikan delapan orang yang pesakit itu sangat besar. Ada yang baru tidak Pak Edwin dari PK Saka Tatal dengan PK 6 Terpidana ini? Mungkin dari sisi bukti-bukti atau ya mungkin salah satu saksi Dede Riswanto misalnya kemudian dihadirkan di PK 6 Terpidana tapi tidak hadir pada saat PK Saka Tatal. Ya, Dede Riswanto kita sudah dengar dari sebelum sidang Saka Tatal keterangan ya tentu kalau dalam konteks persidangan dia baru. Tapi dalam konteks informasi publiknya sudah sama-sama kita ketahui sebelum persidangan dimulai. Bahkan sebelum sidangnya PK Saka Tatal lalu yang baru kan yang kita dengar juga ada Adi orang yang sedang melintas jalan kaki di jembatan itu kemudian ada Pak Ismail yang juga melintas bawa motor bersama anaknya kalau tidak salah yang melintas bahwa itu kecelakaan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan melihat itu adalah peristiwa kecelakaan gitu dan hal lain yang menurut saya makin memperkuat kesaksian para saksasi ini adalah bukti ekstrasi handphone itu sendiri yang terbuka yang muncul saya temukan pasca peradilan pasca malah sidangnya Saka Tatal itu disebutkan pada saat sidang PK Saka Tatal ya ya saya rasa di sidang PK Saka Tatal belum belum tapi baru disini ya tentu karena itu dihadirkan di sidang ini itu malah menurut saya adalah bukti terkuat dari atau memperkuat dari keterangan saksasi itu ya bahwa ada kesesuaian ada kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sekarang di enam terpidana persidangan PK-nya dengan ekstrasi data handphone tersebut yang menunjukkan bahwa pada pukul 22 lewat 14 lewat 10 detik itu masih ada percakapan antara Vina dengan temannya Mega dan Widi oke kehadiran Dede Risuanto di PK 6 terpidana kemudian pada saat PK Saka Tatal tidak hadir apa maknanya untuk pihak Saka Tatal ya tentu harapan kami juga ketika di Saka Tatal Dede harapan kami hadir ya tapi kemudian ternyata memang ada hambatan teknis ya tentu kami juga tidak bisa paksakan yang menurut kami ya sudah lah yang sudah-sudahlah yang penting bahwa dari sisi kesaksian Dede Risuanto itu sendiri maknanya seperti apa ya tentu sama saja sama seperti Liga Akbar kualitas saksian Dede Risuanto sama seperti Liga Akbar bahwa Dede Risuanto Liga Akbar dan Aeb kalau dalam bahasa publiknya itu saksi kunci ya mereka yang melihat peristiwa itu pertama Liga yang bersama katanya pada awalnya katanya bersama dengan Eki kemudian dilampari batu dan kemudian di uber kemudian terpisah kemudian Aeb dan Dede yang melihat para pelaku ini mengejar motornya Eki gitu jadi kualitas keterangan Liga Akbar dan Dede itu sama bahwa dengan dicabutnya keterangan mereka dahulu itu keterangan itu adalah keterangan palsu itu yang menggugurkan ya bahwa peristiwa itu pernah terjadi gitu jadi peristiwa itu tidak pernah terjadi dan bahkan memang hanya sekedar karangan saja yang dipaksakan lewat proses hukum jadi hukum digunakan sebagai alat untuk merekayasa gitu untuk mempersoangkan orang tanpa bukti-bukti yang jelas valid kuat gitu oke kami kemudian mengutip ada pernah pernyataan salah satu kuasa hukum dari Iturudiana yang kemudian menyinggung sedikit soal ekstraksi data yang Anda sebutkan tadi soal percakapan Vina dan juga teman-temannya tapi kemudian disebutkan disitu kuasa hukumnya sebut bahwa siapa yang bisa membuktikan bahwa itu benar adalah nomor Vina Anda ingin mengomentari apa soal ini? ya sederhana saya soal itu kalau yang kami sampaikan adalah palsu tidak benar tidak valid ya rasanya saya gak bakal disini rasanya akan ada seribu laporan polisi dan Anda dengan percaya diri menyebutkan gitu rasanya akan ada seribu laporan polisi rasanya kita gak bertemu disini itu aja itu aja baik secara keseluruhan tadi saya tanyakan soal kesaksiannya dari Swanto kemudian ada soal Liga Akbar juga Anda juga memberikan kesaksian di PK6 terpidana tapi secara keseluruhan apa makna PK6 terpidana terhadap PKS Katatal ya tadi saya sampaikan ini mengenapkan saya rasa tentu dunia peradilan tidak akan lepas konsentrasinya perhatiannya dari perkara ini banyak pelajaran berharga buat penyidik jaksa dan termasuk juga pengadilan bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan secara profesional juga mematuhi hak sasi manusia menghormatan sasi manusia termasuk juga yang diperhatikan adalah keadilan yang subtansi itu adalah keadilan yang sejati sebenarnya bukan hanya merujuk pada yang bersifat formal tapi memang juga menguji fakta-fakta yang ada secara secara apa secara kuat untuk membuktikan meyakini bahwa memang peristiwa yang dituduhkan itu benar adanya atau tidak nah itu yang sesungguhnya bisa kita petik pelajaran walaupun terlalu mahal dan juga di sisi lain menurut saya juga responnya yang seharusnya dinamika yang ada pada kasus FINA ini menjadi alat koreksi yang berharga buat institusi penegakan hukum baik itu kepolisian kejaksaan dan pengadilan ya sejauh ini terlihat jam seribu bahasa ya kan jadi mungkin mungkin mereka hanya menunggu respon itu hanya menunggu pada putusan PK-nya seperti apa ya kan tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi aparat penegak hukum tidak ada penegak hukum penegak hukum tidak ada kontribusi untuk penegakan hukum benar gitu loh dari fenomena dari dinamika dari segala fakta yang sudah terungkap ke permukaan yang kita bahas ya ada gak dari kepala-kepala itu ya kepala kepolisian kepala kejaksaan maaf apapun yang lain ya menjadikannya sebagai alat koreksi gitu ya tapi tidak pasif hanya menunggu putusan seperti apa baru kemudian mungkin mungkin kemudian baru melakukan koreksi tapi itu saya bilang tidak berkontribusi kepada kehadiran termasuk juga tidak hadir dalam setiap sidang PK-6 terpidana padahal kita menunggu suara dari paling tidak dari Iturudiana misalnya untuk kemudian menyampaikan apa sebetulnya yang terjadi pada malam hari itu versi Iturudiana itu akan kita bahas nanti di video berikutnya Pak Persia tetaplah bersama kami kami segera kembali usai CDA terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog dan di studio sudah hadir bersama dengan saya Asmi Syahputra pakar hukum pidana Pak Asmi terima kasih sudah hadir akhirnya sampai di studio dan jika masih bersama Pak Edwin Partogi kuasa hukum Sakatatal oke sebelum kita mulai berdiskusi kita dengarkan dulu ada salah satu pernyataan dari penasihat Kapoluri ada Pak Arianto kalau saya konyol ya itu ya seharusnya negara kayak gini apa sih kenapa mesti lama-lama Hakim Tipi Koraja bisa maksimal 30 bulan diputuskan kalau sekarang ini kan ini masalah yang penting banget ya ini tergantung semangat daripada makam agung saya hanya gini ya selama ini kasus ini kan bertele-tele dari ribet ini kan yang disalahin polisi padahal saya mau protes ini ini salahnya bukan polisi aja ini jaksa juga keliru hakimnya juga keliru nah sekarang ini kesalahan yang masa lalu itu marilah kita tebus ya dengan kinerja kita untuk menjelaskan masalah ini dengan cepat gitu lah karena itu mau diputus sebulan mau diputus juga bulan menurut saya kalau makam agung itu bisa mengambil apa itu prioritas gitu ya gini kan gini mestinya ya gak sampai 30 bulan lah seharusnya lebih cepat dari itu ya oke sebelum kita bahas soal penyataan Pak Rianto itu apakah mungkin kan lebih cepat prosesnya saya ingin sedikit review dulu dengan Pak Asmi soal sidang enam terpidana PK enam terpidana sejauh ini karena memang masih akan berjalan nanti besok juga akan mulai lagi Jumat lagi nanti ada tapi saya ingin mendengar dulu mungkin sedikit rangkuman dari Pak Asmi pandangannya sejauh ini dengan saksi-saksi yang dihadirkan kemudian juga PK Sakatatal yang sedang berjalan saat ini seberapa berpengaruhkah sidang PK enam terpidana ini terhadap PK Sakatatal ya tentu sewaktu kita melihat keterangan saksi keterangan saksi tersebut tampaknya saling bersesuaian jadi mengkucut gitu loh jadi apapun yang didorong katakanlah dalam memori peninjauhan kembali oleh penasihat hukum ini bisa menjadi pertimbangan dominan tentunya karena semua katakanlah orang-orang yang hari ini di memberikan keterangan saksi itu ada satu fakta yang pada waktu itu itu tidak muncul gitu loh ada keadaan ada keadaan yang disertai mungkin alat bukti keadaan fakta dan disertai alat bukti pada waktu penyidikan di awal itu tidak ada kenapa ini tidak ada berarti kan ada sesuatu apakah memang penyidikannya tidak sebenar-benarnya unprofessional atau memang ada kebohongan sehingga melalui katakanlah mekanisme PK inilah satu jalan juang yang dilakukan oleh para terpidana untuk menunjukkan bahwa ada kekeliruan yang dimulai dari pintu masuknya perkara dalam hal ini penyidikan terus jaksa dalam P18 dan P19 mungkin tidak hanya menerima padahal mereka harus memeriksa jadi KUHAP itu bilang jaksa kamu harus dilakukan tidak hanya menerima berkas perkara dari kepolisian tapi Anda memeriksa nah ini ini yang harus dilakukan kalau P18 istilahnya nomenklaturnya P19 apa petunjuknya sehingga kita mau bilang hari ini tuh seharusnya jaksa menunjukkan ini loh P18 kami pada waktu itu ini loh P19 kami pada waktu itu sehingga kami menyatakan perkara ini P21 itu yang seharusnya dilihat karena tampak dari sejak awal kan jelas pelanggaran-pelanggaran hukup acara pidana itu enggak olah TKP yang tidak profesional gitu kan terus hanya merucuk pada berita acara tanpa mengunci pada alat bukti yang harusnya bisa apakah bersesuai dengan keterangan saksi keterangan ahli terus kan mungkin apakah ada petunjuk lain yang bisa digunakan yang bersesuaian tapi tidak melalui BAP saja sementara dalam putusan ini kan kita lihat semua mengkerucut hanya pada berdasarkan BAP pengakuan ini pengakuan ini dan dianggap berbelit padahal para katakanlah para terbidana ataupun pelaku pada waktu itu bukan berbelit tapi mereka bingung karena kejadian itu tidak ada tapi sewaktu akhirnya mereka katakanlah berpikir sejenak atau menunjukkan wajahnya dalam sidang yang bingung karena memang persetua itu tidak ada sebagaimana keterangan saksi yang hari ini diungkapkan dalam persidangan dalam kesimpulan artinya Anda mau sebutkan bahwa jaksa hanya mengulangi saja apa yang tertera dalam BAP oh iya jadi jaksa hanya mengambil mentah dari ini yang saya bilang tadi kan harusnya memang saling crosscheck ini juga adalah ada perubahan juga untuk puhab ke depan karena memang perkembangan kita saat ini karena memang selama ini kita juga bilang jaksa tadi hanya lihat berkas tapi dia dalam perkara-perkara yang harusnya sulit misalnya perkara-perkara berat pembunuhan pemerkosaan atau perkara-perkara yang punya karakteristik berat seharusnya jaksa masuk dari awal ini juga adalah menjadi catatan penting kita di kuab pendatang jadi kan karena tadi tahun 81 sudah lama sekali juga kuab tersebut hampir 43 tahun jadi memang hari ini perkembangan masyarakat jadi jaksa sebagai orang yang katakan dominus litis orang yang punya kewenangan ini bisa maju perkara ini atau tidak dia masuk sejak awal jadi bukan hanya nerima berkas saja tapi ngelihat detail perkara dan fakta ini ini mungkin Anda meyakini bahwa Mahkamah Agung sedang menaruh perhatian terhadap PK 6 terpidana ini karena PK Sakatatel sedang on the way oh tentu pasti Mahkamah Agung punya prioritas terhadapkan bagaimana mungkin putusan tingkat pertama putusan banding dan putusan kasasi gitu loh kok bisa terkecoh ini gitu loh ini kan seolah-olah badan peradilan yang memang mau dituju sebagai satu pilar kekuasaan kehakiman ingin menegakkan hukum dan keadilan kok bisa terkecoh lagi-lagi kita bilang ya terkecohnya hakim bisa memang hilap bisa memang lupa karena ya itu tadi bumbu dapur yang dikirim teman-teman penyedik itu kan itu mau tidak mau ya harus ya ini yang memang harus dilakukan bumbu dapur yang memang dikirim rendang ya gimana cara yang mau dirubah lagi jadi capcai gitu loh ini yang memang ada yang kurang yang hari ini seharusnya Mahkamah Agung harus koreksi ini gitu loh berdasarkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan karena ini menyangkut kemanusiaan menyangkut menghukum orang yang tidak bersalah karena memang harus katakan orang itu kan di pidana karena dia melakukan perbuatan itu kalau dia tidak melakukan kok bisa dihukum kan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri oke Pak Asmi waktunya Anda mengomentari pernyataan dari Pak Arianto seharusnya bisa lebih cepat kenapa kemudian berbelit-belit berlama-lama Anda setuju atau memangkah ada aturannya soal berapa lama sebetulnya waktu yang diperlukan Mahkamah Agung untuk mereview satu kasus KUHAP sendiri tidak mengatur batasan itu karena memang mekanismenya adalah pengadilan asal dimana itu akan memberikan setelah memeriksa semuanya akan memberikan berita acara pendapat dan mengirimkan berkas itu ke Mahkamah Agung dan dalam kasus ini kan beririsan ada PK Sakat Atal dan ada beberapa enam teman lainnya yang lain bisa jadi Mahkamah Agung akan melihat adakah pengpercutan yang sama jadi tidak bisa dilepaskan seketika mungkin dia biar ini titik tropong pertimbangan Hakim betul-betul detail dengan menguji dan mengunci apakah berkas perkara ini sesuai berkas perkara ini bersesuaian dan segala macam karena memori kasasi eh sorry memori PK dan kontra katakanlah jawaban dari Jaksa juga akan dilihat secara utuh ya ini yang mungkin akan ditunggu oleh mungkin Hakim Mahkamah Agung gitu loh karena perkara ini saling terkait dan berterkaitan gitu loh tidak bisa dilepaskan satu-satu walaupun memang katakanlah hukum acara pidana menyatakan ada azaz yang menyatakan peradilan harus cepat sederhana biar ada kepastian hukum tapi lagi-lagi mata rantai ini dari awal memang di split untuk mengunci para mereka di split perkara ini tiga karena sulitnya kesaksian dan pembuktian pada waktu itu jadi Saka tatal mengunci mungkin untuk perkara yang satunya dan mungkin yang enam perkara ini juga akan mengunci yang lain-lain kan ada perkara anak terus satu lagi mungkin siapa ya saya lupa namanya ada satu lagi Sudirman 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 Saka dan teman-teman yang hari ini sekarang itu kan Saka adalah perkara anak ya kan yang mungkin pada waktu itu tidak mungkin bisa ancaman berat karena setengah dari ancaman hukuman dewasa mungkin ada kompromi yang disampaikan yang penting ada pengakuan karena kita sudah tahu dari awal ada penyiksaan padahal kita pendahuk acara pidana sejak tahun 81 menyatakan polisi tidak boleh melakukan ancaman kekerasan dalam bentuk apapun berita acara pemeriksaan yang dihasilkan dari kekerasan ancaman dan segala macam seharusnya tidak sah kalau BAP-nya tidak sah atau batal maka dakwaan juga harus digugur gitu loh dakwaan yang dibentuk berdasarkan hasil kekerasan ini juga kekerasan ditambah lagi dia sejak awal ancamannya tinggi tidak ada pendampingan penasihat hukum kenapa gitu loh kalau memang tidak ada sesuatu kenapa harus tidak diberikan ruang pembelaan tersebut kasih saja toh ini bakal dihukum ini adalah pelakunya tapi tampaknya ada fakta yang memang sengaja digelapkan fakta yang memang mau disembunyikan ya akhirnya hari ini lobang yang dibuat oleh teman-teman penyidik pada waktu itu ya sekarang menjadi pukulan balik katakanlah ini jadi lahar dingin walaupun gunungnya sudah meletus katakanlah sampai putusan kasasi ya ternyata hari ini ada pengujian-pengujian ini yang menurut kita catatan apa ya rapor buruk lagi-lagi buat penegakan hukum dan menjadi evaluasi buat teman-teman dikutasi Pak Asmi dengan logika yang Anda bangun tadi apakah ini berarti bahwa Mahkamah Agung sedang menunggu dulu PK 6 terpidana ini kemudian juga masih menunggu PK Sudirman nanti ya lagi-lagi kepada Majel Sakim saya sih melihat ada karena memang ada saling berterkaitan mungkin Mahkamah Agung ataupun Hakim Agung tidak bawa kegabah karena dia akan mungkin beliau-beliau akan melihat ya memori PK itu dengan segala kesaksian tadi membuat beliau-beliau itu punya keyakinan sehingga nanti dalam pertimbangan hukumnya katakanlah kan cuma opsinya dua menolak atau menerima gitu loh kalau menolak kan pasti persyaratan yang diajukan dalam syarat-syarat PK tidak terpenuhi ya kan bahwa alasan-alasan katanya ada kegigilan Hakim ada nopung berarti tidak tapi kalau itu diterima kan opsinya cuma dua opsi PK itu harus disertai dengan bebas ya kan atau onslah ya kan onslah dalam arti kata ada perbuatan tapi tidak bisa didaikan tapi kayaknya gak mungkin kalau dalam perkaraan ini pasti disertai bebas karena yang mau dituju bebas tentunya Hakim sangat berhati-hati secara ini sudah dihukum 8 tahun konsekuensinya apalagi apakah negara harus memberikan ganti rugi bagaimana nanti peran LPSK restitusi kerugian-kerugian mereka dan ini ya lagi-lagi ada pertanggung jawaban moral bagi negara karena apa penyelenggara negara khususnya pendegak hukum gagal melindungi warga masyarakat gitu loh ini kan jadi catatan buruk kita dimana tanggung jawab negara gitu loh seharusnya orang yang dihukum adalah orang yang melakukan kesalahan kalau ini jadi bebas dia gak ada kesalahan berarti bagaimana hak dia hak keperdataan dia hak hidup dia selama 8 tahun mungkin orang ini harusnya bisa punya keluarga punya karir punya masa depan punya pendapatan ini yang juga harus dipikirkan secara bersama penghuti pernyataan Pak Susno juga yang sebut sehari semalam saja di dalam penjara itu gak enak apalagi harus 8 tahun maupun seumur hidup gitu ya oke Pak Edwin ingin mengkomentari mungkin tadi pernyataan Pak Arianto apakah memang seharusnya lebih cepat dari ideal waktunya ya saya rasa memang kita atau kita tentu sangat berharap putusan makam maagung dalam PKS KK Tatal itu bisa dapat segera dihadirkan karena penundaan terhadap putusannya juga bisa dikatakan atau bisa kemudian diduga saat disimpulkan sebagai penolakan tersekadilan jadi sekalipun yang disampaikan Propasmi tadi juga tidak salah bahwa karena ini ada irisan dengan tujuh terpidan yang lainnya dan Sudirman baru akan disidang minggu depan kalau salah ya tentu irisan itu mungkin saja dipertimbangkan agar menggenapkan semua fakta-fakta termasuk juga baterai yang sama pada pokok perakannya sama atas perkara dugaan pembunuhan EKI dan FINA ini tapi kami tetap berharap sebenarnya putusan terhadap sakat-tatal itu juga bisa menjadi kontribusi terhadap proses keadilan bagi tujuh terminal saya ingin memberikan sedikit pada apa-apa yang Propasmi tadi menyakut peran jaksa menyakut P18, P19 dan P21 kalau P18, P19 itu ada catatan jaksa untuk dilengkapi oleh penyidik nah ini problem bahwa setahu yang saya tahu dan saya duga dari pengetahuan saya punya saya mencerjai atau mengkhawatirkan bahwa perkara ini tidak pernah P21 perkara ini tidak pernah P21 jadi kami punya berkas berkas itu diperoleh oleh Bu Titin diperoleh bukan dari jaksa bukan dari penyidik tetapi dari pengadilan karena Bu Titin meminta tertulis diberikan oleh pengadilan berkas itu kapal dari berkas itu bukan P21 tetapi surat dari Polda Jabar kepada Kajati Jawa Barat Jaksa Ting Jawa Barat merespon P15 sejak saat berkas yang lengkap itu adalah masih berkas P19 padahal penyerahan berkas bukti-bukti barah bukti dan tersangka itu kepada jaksa untuk kemudian dibuatkan dakwaan kepada pengadilan itu hanya ketika perkara itu sudah jantangan lengkap atau istilahnya P21 Pak Ituin artinya ini Anda mengamini apa yang disebutkan oleh Pak Arianto bahwa sebetulnya bola panasnya bukan hanya pada polisi oh tentu oh tentu tetapi tadi saya katakan kalau dibilangnya bahwa kita menyudutkan Ruliana enggak juga jadi tidak hanya di polisi tidak hanya di Ruliana ya kan tetapi juga dari kejaksaan bahwa ada hal yang unik ganjil janggal ada berkas belum P21 kok bisa tapi sudah diproses bisa diproses masuk ke perkara persidangan gitu itu yang tadi saya sampaikan seharusnya fakta-fakta yang terungkap dari perkara ini sudah bisa jadi bahan koreksi bagi kepolisian kejaksaan pengadilan fakta itu juga terungkap pada saat sidang PK Saka Total oh tidak belum belum tapi saya sudah sampaikan itu pada tim Pradi yang saat ini sedang membela terpidana pokoknya perkara ini belum pernah P21 jadi temuan baru ya temuan baru memang oke kita harus didata lebih dahulu kita lanjutkan di segmen berikutnya Pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime Dialog akan kembali usah jadah Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog di studio masih bersama dengan saya Edwin Partogi Kuasa Hukum Saka Total dan juga Asmi Syah Putra Pakar Hukum Pidana saya ingin ke Pak Asmi terlebih dahulu Pak Asmi dengan waktu kemudian yang Anda sebutkan ada waktu ideal untuk kemudian MA memutuskan satu kasus PK itu diterima atau ditolak tapi perluka sebetulnya terobosan yang harus dilakukan oleh MA paling tidak dalam waktu yang singkat ini apa yang harus dilakukan oleh MA untuk kemudian mempercepat proses peradilan ini agar tadi keadilan didapatkan bukan hanya untuk satu pihak tapi juga untuk semua ya tentu Mahkamah Agung harus merubah sifat-sifat dalam peradilan itu menjadi sikap itu yang paling penting ya pada akhirnya sikap kejujuran sikap kebenaran sikap keadilan itu karena sekali lagi orang melakukan perlawanan itu kan akibat ada rasa ketidakadilan perlawanan hari ini melalui PK itu adalah ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang diperjuangkan melalui teman-teman penasihat hukum hari ini lagi-lagi kalau tadi kita bilang kalau out the box katakanlah ada satu terobosan yang memang bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung ya tentunya kita mungkin beliau-beliau tidak mau lagi ceroboh ini kan perlu ada penelusuran ya kan harus ada telisiknya harus ada telitinya baru temukan dan terang mungkin dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya karena ada sekian kasus ataupun saksi-saksi yang mungkin ratusan ini kan harus dipertimbangkan kembali oleh katakanlah Hakim Mahkamah Agung gitu loh bagaimana kualitas kesaksian ini bagaimana kualitas alat bukti ini karena mungkin bisa ratusan puluhan daripada saksi-saksi yang memang harus dipertimbangkan nanti dalam perkara-perkara daripada para pemohon PK ini jadi saya kira Mahkamah Agung lagi-lagi ada ketentuan dan syarat dalam hal ini keterkaitan tadi andai saja mungkin satu perkara ya mungkin Mahkamah Agung mungkin akan menentukan sikap bisa dengan segera tapi dalam saat yang sama mengingat mekanisme PK itu harus ada berita acara pendapat yang dikirimkan dari pengadilan negeri asal sepanjang ini belum dikirimkan apa yang mau diolah oleh katakanlah Hakim Agung untuk itu gitu loh jadi saya kira mungkin beliau-beliau akan berpikir ini dituntaskan setelah itu mungkin ada satu putusan terhadap ketiga pemohonan PK ini atau katakan delapan pemohon PK ini Pak Asmi, Anda melihat kasus kematian Fina dan juga EKI ini merupakan kasus yang kompleks sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengolah ini sebenarnya kan tidak kalau kita mau jujur ya karena memang dari awal ada fakta yang tidak terang saja gitu loh olah TKP yang tidak profesional yang dilakukan gitu loh karena katakanlah kepolisian kita begitu begitu pintar canggih maju untuk mengungkap kristus-kristus yang lain tapi kenapa dalam hal ini tampaknya gitu loh itu tadi unprofessional olah TKP-nya yang administrasi penyidikannya yang tampaknya kurang rapi bahkan penyusunan DPO-nya itu by design tampaknya kan tidak ada teliti telusur yang lebih jauh gitu loh orang ini sekolah dimana ini temannya dimana cek pada apalagi medsosnya bagaimana itu yang dulu kalau sekarang kan jadinya omerta gerakan tutup mulut itu yang kita lihat kenapa itu tidak dilakukan gitu loh lagi-lagi saya bilang ya pintu masuk awalnya ya kekeliruan ada pada teman-teman kita di polisian udah salah manusiawi tapi jangan kita pertahankan yuk kita perbaiki supaya ke depan ya masyarakat bisa apa ya kita rindu pada suasana penegakan hukum yang baik itu kan kualitas penegak hukum kita yang baik masyarakat ini bisa tertib nyaman dan segala sebenarnya itu yang mau dicari atau yang mau dirasakan oleh masyarakat sewaktu menghirup udara ke gunung yang segar itu kan enak tapi waktu menghirup kalau ada sesuatu yang baunya gak enak begitu juga lah dalam potrek penegakan hukum kita gitu loh jadi kalau orang merasa wajar dong atas perbuatan itu dia dijatuhkan hukuman wajar dong atas perbuatan dia yang begitu sadis tadi itu dijatuhkan hukuman tapi kalau tidak ya tentu dong rasa hati rasa batin masyarakat menyatakan ini tidak adil dan saatnya lah mahkamah agung harus mengkoreksi putusan yang sangat kurang tepat pada pengadilan pertama banding dan kasasi oke Pak Edwin koreksi kalau saya keliru tapi seingat saya Anda pernah sebutkan soal amnesti untuk para terpidana benar demikian? ya benar jadi amnesti yang saya sampaikan itu dengan makna bahwa penyadaan pidana jadi itu salah satu keunangan yang dimiliki oleh presiden dan bukan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh presiden Jokowi pernah ada kasus Bainuril ya guru di NTB kemudian ada kasus dosen namanya Mahdi dosen Universitas Sahwala sudah inkrah juga dua-duanya sudah inkrah yang kemudian diberikan amnesti oleh presiden dan dalam amnesti itu diberikan presiden mereka melakukan koreksi terhadap penerapan pidana undang-undang ITE gitu loh jadi saya maknakan bukan pengampunan tapi penyadaan pidana jadi itu yang seharusnya pernah diambil oleh presiden sebagaimana di luar soal amnesti misalnya pada pelaku pidana pun presiden memberikan gerasi kepada pelaku tidak pidana korupsi kekerasan seksual ingat sekolah Jakarta International School ya ada keluarga negara asing yang kemudian diberikan gerasi gitu loh pada perkara korupsi juga begitu gitu loh nah pada perkara ini juga kita kan semua masyarakat Indonesia melihat menyaksikan mengikuti selama berapa bulan 4 bulan mungkin dari bulan May May, Juni, Juli ya sudah mengikuti selama 4 bulan tapi sepertinya mungkin apa presiden tidak mengetahui ya punya waktu atau seperti apa presiden tidak mau intervensi tidak ingin intervensi gitu bukan tidak mengetahui presiden kita pasti tidak mau intervensi biar peradilan harus objektif karena seingat saya presiden baru satu kali kalau tidak selalu bersuara soal kasus ini ya maksud saya tapi maksud saya begini bahwa sikap itu pernah presiden ambil pada Ben Nurel dan Mahdi gitu loh ya yang tadi sudah saya sampaikan jadi memang ada wilayah kepresidenan kewenangan kepresidenan yang akan dilakukan saya sulit berharap apa yang ada lakukan agar ini didengar ya tentu lewat pesantara TV ini harapan kita bahwa suara ini dengar bahwa yang menjadi korban atas peradilan sesuatu ini adalah warga negara kita mereka tidak boleh hanya dilihat sebagai kulibahunan tapi mereka adalah warga negara yang punya hak konstitusional yang sama jadi jangan melihat mereka pada kasta yang terendah bukan karena mereka anak pengusaha anak penguasa kemudian kita diam saja dan mengatakan negara yang tidak perlu hadir atau negara yang harus hadir ketika anak pejabat anak pengusaha yang jadi korban tapi ketika anak kulibahunan jadi korban kulibahunan jadi korban kasta terendah jadi korban bagaimana sikap kita seharusnya sama karena hak konstitusionalnya sama di dalam negara gitu loh seandainya ini didengar kemudian dilakukan oleh presiden harapan anda apa soal PK Sakatatal ini apakah sudah selesai dua hal yang berbeda sekalipun saya bukan alih tapi padahal saya dua hal yang berbeda penyediaan pidana oleh presiden dalam konteks kepentingan hak dari lapan orang terpidana itu adalah upaya untuk mengakhir penderitaannya tetapi PK yang diajukan oleh lapan terpidana adalah untuk menghadirkan keadilan bahwa peristiwa yang didudukan tidak pernah ada dan mereka bukan pelaku pemuduhan pemperkosan yang didudukan karena peristiwa itu tidak pernah ada jadi dua hal oke ada dua sisi berarti ya oke yang paling penting kan dia mengembalikan harkat martabat mereka jadi dalam putusan itu andai saja katakanlah makamah agung menerima selain menyatakan akhirnya putusan bebas jadi menerima PK terus biasanya disertai dengan putusan bebas gitu loh terus nanti juga akan memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat para terpidana terpidana itu akhirnya menjadi subjek hukum yang akhirnya tidak punya catatan kriminal lagi gitu loh itu ini yang sebenarnya ingin diperjuangkan secara hukum makanya ada proses yang sudah jalan maka proses mekanisme inilah juga yang dilakukan makanya disebutlah PK itu menjadi upaya hukum luar biasa yang hanya dibiliki oleh terpidana karena khawatir bisa saja ada kekeliruan dan kehilapan yang dilakukan dalam proses peradilan ada itu tadi orang yang dituduhkan ada orang yang bisa jadi ditumbalkan ada orang yang bisa by design gitu loh hukumlah yang akhirnya karena Indonesia negara hukum pasal 1 ayat 3 undang-undang desa 45 ya muncul dah hukum diantara itu supaya yang tadi ada penyalahgunaan kekuasaan ada orang yang menyalahgunaan wewenang disinilah akhirnya diuji berdasarkan fakta dan keadaan dan alat bukti sepanjang fakta dan keadaan alat buktinya tadi bersesuaian apa yang dimohonkan dalam PK tadi ya selayaknya lah Mahkamah Agung harus menerima PK daripada terpidana oke pertanyaan yang sama untuk kedua Narsum saya ingin ke Pak Asmi dulu PK Sakatatal sedang di review oleh Mahkamah Agung kemudian PK 6 terpidana juga sedang berjalan kira-kira apalagi yang kurang untuk membuktikan bahwa 8 terpidana ini sebetulnya tidak bersalah saya kira sudah clear ya dari kalau kita memang mencoba membuka mata hati dari suara mereka dari kesaksian-kesaksian itu dari orang-orang yang berani muncul dan bersuara saya kira itu adalah suara yang memang tidak bisa direkayasa dan sangat complang dengan berita acara pemeriksaan yang sangat kosong maknanya tersebut gitu loh karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang clear terus hanya berdasarkan BAP yang hasil daripada seperti yang kita tadi tahu kan itu kan jelas bahwa dari ditangkap ke ditahan ditangkap itu kan 1x24 jam polisi harus melakukan penahanan 20 hari diperpanjang 40 hari artinya karena dari rentang kejadian untuk ditangkap itu ada jeda waktu hari bagaimana dia harus mencarikan alat bukti ya mau tidak mau dari pengakuan para orang yang diduga tadi dia mau gak mau lah 24 jam itu akhirnya apa yang terjadi ya seperti pengakuan ada yang katanya dengan kekerasan disuruh melakukan ini ya tidak ada pilihan lain jelas kan kalau itu ditangkap hari ini besok harus ditahan harus ada alat buktinya salah satu alat buktinya kalau kita lihat itu dari keterangan-keterangan mereka Saka ngomong begini ya kan Sudirman bilang begini akhirnya diantara mereka diadu perantam perang lah itu proses penyidikan yang bagaimana seharusnya ini kejadiannya clear kok kenapa ada CCTV yang gak dicek kenapa SMS yang gak dicek kenapa kendaraan motor yang katanya gak ada nomor polisi itu juga gak cek mereka kan katanya kompoi apakah kendaraan-kendaraan itu juga tidak tergambar dari peristiwa yang disebut dengan pembunuhan perencana sekali lagi ini kasusnya pembunuhan perencana gitu loh ada persiapan-persiapan orang ada pengerahan secara fisik secara bersama-sama dari sekian orang tadi tapi itu tidak tergambar ya itu nanti mudah-mudahan kita bisa melihat apa sih isi P18-nya Jaksa apa sih P19-nya Jaksa sampai katakanlah P21 walaupun tadi beliau menyatakan gak P21 tapi kita mau lihat apa sih esensi P18-nya apa sih petunjuk Jaksa P19-nya sehingga baru bisa dinyatakan ini sudah P21 karena gak mungkin juga P21 tidak mungkin tidak P21 karena perkara itu baru bisa dilimpahkan ke pengadilan mereka baru bisa bikin dakwaan yang secara utuh tadi itu harus P21 P21 itu adalah pelimpahan berkas berserta orang yang melakukan itu kan sudah dijadikan berarti kan terjadi kan kalau P19 pasti dia tolak ya kecuali ada upaya-upaya lain makanya supaya kita tidak dialektikanya panjang kita dihadapkan dengan dokumen sepanjang teman-teman katakanlah kejaksaan mau bikin buka dokumen itu secara real kita bisa baca apa sih kira-kira apa yang maunya teman-teman penyidik kepolisian apa yang diarahkan petunjuknya oleh kejaksaan dan ini nanti akan lihat oh ternyata ada sesuatu yang sebenarnya dipaksakan sebenarnya belum apakah keterangan-keterangan atau petunjuk jaksa itu tadi udah dipenuhi tidak semuanya polisi jangan-jangan karena teman-pertemanan aja udah deh ini waktu penahanan kita sudah terbatas sehingga apa yang tadi dipetunjuk mau tidak mau sudah disidangkan begitu saja saya khawatirnya demikian gitu loh karena pertemanan karena mungkin ada surat sakti akhirnya tidak pada substansi persoalan itulah hal yang dilanjutkan Pak Edwin terakhir apa yang kurang? yang kurang saya rasa gak ada yang ada surplus bukti surplus bukti baik saksi maupun bukti scientific investigation dengan misalnya ekstrasi data handphone itu yang kurang melengkapi pertanyaan Mbak Pipit adalah yang kurang itu kita kurang kurangnya ada di konteks negara negara kurang peduli kurang moralitas kurang kurang mengambil hikmah dari perkara ini selama 4 bulan saya sampaikan tadi tidak ada koreksi berarti dari kepolisian kejaksaan dan kehakiman diam seribu bahasa termasuk juga ada komisi kepolisian nasional yang memantau kepolisian ada komisi kejaksaan yang tugasnya memantau memonitoring kejaksaan ada komisi diusial yang tugasnya memonitoring pengadilan tapi gak juga loh Bang karena statementnya sudah berubah awal-awalnya itu kan tetap bertahan pada fondasi itu kalau kita lihat sekarang teman-teman itu kan agak berbeda bisa menerima ada kekiruan ada evaluasi tampaknya sudah agak turun loh Bang saya dalam pengamatan saya terakhirnya ketika Pegi Setiawan ketika Pegi Setiawan itu yang yang terakhir saya mengamati pihak-pihak komisi yang salah satunya mungkin komponasi kalau yang lain saya gak pernah dengar komisi jaksaan komisi indusial pada perkaraan saya gak pernah dengar tetapi saya tidak melihat ada perubahan tidak mereka yang tugas yang menjalankan fungsi peringkakan hukum termasuk melakukan pengawasan monitoring evaluasi koreksi terhadap para pegang hukum juga tidak bekerja jadi minim hikmah minim koreksi yang diambil dan dilakukan oleh negara untuk menghadirkan keadilan buat 8 orang ini termasuk perbaikan bagi institusi jadi jangankan kita berharap mereka berkontribusi terhadap keadilan penggunaan koron berkontribusi terhadap penguatan perbaikan organisasi saja tidak ada oke sebagai informasi juga bahwa hari ini sebetulnya kami mengundang pihak MA juga untuk mendapatkan perspektif tapi nampaknya berhalangan dan belum bisa hadir kita coba hadirkan nanti di dialog-dialog berikutnya tapi kemudian terakhir ini terakhir karena waktu kita sangat-sangat sedikit artinya setelah PK Sakatatal ini apa yang menjadi keinginan dari kuasa hukum agar PK Sakatatal ini cepat selesai artinya apakah memang seharusnya menunggu PK 6 terpidana dan juga PK Sudirman ataukah harapannya adalah PK Sakatatal didahulukan baru kemudian PK 6 terpidana juga Sudirman kemudian ya saya rasa soal bukti ya yang sudah dihadirkan pada sidang PK Sakatatal juga itu mesti diuji oleh hakim makam aku untuk meyakini apakah PK itu berdasarkan nofum yang sudah sesuai dengan kriteria nofum termasuk juga adanya kehilapan dan keluruan hakim sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum pada PK Sakatatal kalau saja itu sudah bisa menimbulkan keyakinan hakim untuk apa untuk apalagi penunda karena penunda tadi saya bilang keadilan tertunda juga bisa disebut dengan keadilan yang ditolak jadi seharusnya kalau ini bisa jadi trigger bisa menjadi stimulus dari keadilan bagi tujuh terpidana lainnya kenapa tidak ini kan sama seperti istansi peringat hukum yang lain yang seolah jam seribu bahasa karena menunda menunda sikapnya dengan menunggu putusan PK padahal fakta yang terpenderas selama 4 bulan oleh masyarakat lihat ini sudah cukup untuk mereka melakukan koreksi terhadap hal-hal yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi hal-hal yang terjadi tidak benar harus dilakukan pembenahan jadi sebenarnya menurut saya cukup atau setidaknya tidak boleh lagi penundaan terhadap baik kita harus tutup di sini semoga kita punya kesempatan lagi untuk berdiskusi soal ini terima kasih Pak Asmi Pak Edwin sudah hadir di MTV Prime Dialog di studio MTV kita jumpa dalam kesempatan pemerintah tetap bersama kami usai jadi MTV Prime Buletin akan kami lanjutkan bersama mereka nasi telah sehari selamat menikmati selamat menikmati terima kasih